Intro Alhamdulillah pengajian kali ini ini pengajian Muhammadiyah menjelang pemilu jadi kelihatannya ya memang harus kita bicarakan karena warga Muhammadiyah itu pemilih yang cukup banyak ya jadi nanti bagaimana penjelasan-penjelasan dari tiga narasumber kita dan tentu saja yang penting nanti Mas Din akan membuka acara ini tapi saya persilahkan untuk mengawali adalah membaca Al-Quran saya persilahkan langsung untuk ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Cita-cita itu, belum adil, belum makmur, belum berdaulat, tidak disegani, belum menjadi negara besar, tetapi penduduknya sudah besar, nomor empat. Itulah sebabnya kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah ini kami sangat setuju. Pada prinsipnya mungkin untuk kembali kepada membentuk satu visi keindonesian ke depan walaupun itu sudah ada, supaya kita sepakat di dalam pelaksanaan konsisten, saya perlu menyampaikan bahwa ini yang dipikirkan di Nasdem bahwa visi ke depan sebelumnya itu memerlukan satu rekonsiliasi pemikiran. Jadi artinya kalau kita menyebut Indonesia, mustinya kita tergetar hatinya dan kita bisa mengakui bahwa memang ada kekurangan di sana, ada kelemahan-kelemahan yang harus kita tutup. Dan ini saya kira apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa itu saya kira bagus. Untuk membicarakan, merekonsiliasi pemikiran tadi. Oleh karena itu kami juga menganjurkan, memanggil para negarawan bagaimana duduk-duduk bersama, membahas, mensepakati, kemudian menemukan core problems dari bangsa ini. Itu yang penting. Supaya kita tidak melihat semua dianggap penting, dianggap urgent. Core-nya apa? Dulu waktu kami bekas pejabat, dulu kan ada sepati. Kami ada kuliah kerjanya itu mengunjungi Thailand. Waktu itu krisis. Zaman tahun berapa krisis itu, dia dalam dua tahun ketiga itu sudah hampir bebas dia. Kami menanyakan itu di kantornya Taksin itu. Ada asistennya memberi penjelasan bahwa ini ada kaitan dengan yang saya bilang core problem ini. Kami orang di kantor Perdana Menteri itu bilang, kami we are lucky bahwa dia punya strong leadership. Ada raja yang disegani. Pada waktu krisis itu katanya, semua unsur dipanggil. Ya politician, ya general, ya semua unsur. Rajanya hanya kalimatnya satu kalimat saja. Sekaranglah saatnya kamu memikirkan bangsa kamu, itu saja kalimatnya. Nah itu yang diterjemahkan oleh Taksin mengumpulkan semua. Apa sih core problem kita saat itu? Saya kira ini penting untuk ke depan itu, karena memang saya melihatnya sekarang ini kita gampang berdialog, tapi susah sekali kita sepakat. Karena masing-masing ingin kelihatan, menonjol. Itu sebabnya saya kelirah Muhammadiyah dengan partai-partai, mungkin kita melepaslah, mengangkat sitra kelas kita tidak sekedar politisi, tetapi negarawan. Bila perlu, bila mana kita membicarakan Indonesia, kita lepas semuanya. Mana yang terbaik. Itu sebabnya kami melihat core problem itu. Kemudian kita harus sesudah kita temukan yang disebut Bang Yos tadi, kembalikan menjadi state guidelines. GBHN kayak dulu. Karena sekarang dengan sistem demokrasi yang kita ambil sekarang ini, saya kira dari logical framework cara kita merencanakan itu, hasil di kabupaten tidak berkontribusi untuk mencapai hasil provinsi dan seterusnya. Karena visinya masing-masing. Ya bupatinya itu, tetapi tidak ada guideline yang gitu. Itu sebabnya core problem yang kita temukan, kita sepakatilah, ini demi Indonesia. Dan kita masukkan sebagai guideline, state guideline. Sehingga konsekuensinya apa perlu kita melihat kembali fungsi MPR itu. Saya kira kita sepakat nih, mana yang terbaik. Tetapi itu penting. Supaya jalan pembangunan, pembangunan itu kan tidak bisa lima tahun selesai. Harus berlanjut, ada benang merahnya. Itu sebabnya, itu yang pertama. Kemudian saya melihat ke depan atau kenapa ini mesti ada selalu perubahan. Karena memang gini, kalau kita bicara saat ini, Pak Din dan Ibu moderator, problem yang kita hadapi sekarang ini nampaknya tidak bisa dipecahkan. oleh karena memakai dengan the same level of thinking yang membuat persoalan itu. Mungkin ada satu terobosan. Itu yang penting. The problem we face cannot be solved by the same level of thinking that created them. Itu menurut kami perlu kita renungkan. Yang kedua, the present system is perfectly designed to produce the present result. Kalau kita mau resultnya lebih bagus, ya redesign sistemnya. Nah itu saya melihat itu sudah banyak impactnya. Apakah kita lihat tadi Bang Yos re-amendement atau amendement, kemudian memposisikan lembaga-lembaga tertinggi, kemudian undang-undang kan di TV kita lihat bagaimana kita tidak berdaulat. kepada kekayaan alam kita. Bagaimana kita ada tulisan yang sangat baik, yang dikatakan curse demokrasi. Kita itu dikutuk oleh demokrasi yang kita pilih kayaknya. Oleh karena kita bingung juga. Nah itu sebabnya saya melihat Nasdem ingin kembali ke hal-hal yang seperti tadi itu. Kalau amendement diperlukan, ya mari kita sepakat. Kemudian undang-undang yang kita kena trap, yang tidak bisa kita mengelola kekayaan alam kita, ya kita ubah. Itu sebabnya saya mengatakan rekonsiliasi pemikiran itu penting. Nah, ke depan kami melihat bahwa perlu pengembangan human resources, dan human resources basic economic juga penting. Karena jangan terlalu kita mengandalkan sumber daya alam itu, mungkin akhirnya akan habis. Kemudian bagaimana kita melihat kesejahteraan, kemiskinan. Saya melihat kemiskinan kita ini, mohon maaf ya, indikatornya terlalu kecil. Lebih baik kita ke depan itu, berapa sih orang miskin, ya langsung itu saja kita pecahkan. Jangan ada miskin, hampir miskin, sangat miskin. Ya sudah miskin saja. Jadi indikatornya juga kita lihat. Kemudian bagaimana kita akan mencapai human development index yang misalnya 10 besar. Kemudian indeks korupsi kita akan menjadi rendah. Kemudian indeks daya saing kita menjadi tinggi. Kemudian juga ada indeks kebahagiaan dan keamanan. Ini semua tadi disampaikan oleh Bang Yos, kita memerlukan strong leader. Ya, strong dengan leadership yang kuat. Oleh karena memang ada perlu yang kita pikirkan juga bagaimana karakter Indonesia 2045. Ini perlu kita antisipasi untuk membuat policy juga ke sana. Oleh karena itu, misalnya 2045 itu kan kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga. Kemudian negara kepulauan yang terbesar. Negara muslim yang terbesar. Dengan penduduk yang nomor empat tadi. Kemudian pemilikan hutan, biodiversity yang terbesar kedua. Nah ini harus diantisipasi, sehingga kita melihat, membuat platform untuk menjalankan visi yang kita sepakat itu, supaya tetap akhirnya kita di dalam politik kita bisa berdaulat. Penguasaan, pemilikan sumber daya alam kita, kita berdaulat. Ekonomi yang bagaimana yang kita inginkan. Kemudian budaya yang bagaimana yang kita inginkan. Sehingga pada suatu saat misalnya Nasdem berkuasa, kita akan mengundang Muhammadiyah yang berpengalaman di dalam mendidik masyarakat, baik secara formal maupun informal. Bagaimana hal-hal yang terbaik untuk bangsa itu bisa kita lakukan bersama. Saya kira ini hal-hal yang menurut kami, penting kami sampaikan dari Nasdem, karena kita tidak merumuskan visi itu harus begini, karena semuanya sudah ada, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Dinzatuddin. Wabilahi topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carat Mas Dinzatuddin ya, nanti kalau Nasdem berkuasa akan datang ke Muhammadiyah dan itu nanti ya dicadat. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sampai juga karena kita masih punya tambahan tidak, karena tadi yang hadir adalah Pak Marzuki, tidak apa-apa kita meng... Nanti dua-duanya. Jadi saya persilahkan nih Pak Marzuki, kita sangat beruntung karena beliau juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat kita, lembaga penting Republik ini. Silakan Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fa'alihi wa sahbihi wa ma'wala, la hawla wa la quataila billah. Asyadu la ilahi l'Allah, haduli la syarikallah, wa asyadanna muhammad dan abduhu wa rasuluh, la nabi ya Ba'ala, ma siri wa sahbila jenna muhammad, wa asyidna muhammad. Yang kami hormati, Pak Adin, selaku sahabat, moderator, terima kasih. Dan para narasumber, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam hari ini Saya menerima SMS dari Pak Din dan sepanjang sejarah setiap di SMS saya selalu menjawab Tidak pernah tidak saya menjawab Dan kalau ada waktu yang kosong insya Allah saya akan selalu hadir Jadi saya sudah beberapa kali hadir di tempat ini Tapi kalau saya ada kegiatan yang sudah saya janjikan sebelumnya Saya juga menyampaikan permohonan maaf biasanya saya tidak bisa hadir Jadi komunikasi saya dengan Pak Din selama ini relatif bagus karena kita saling berkomunikasi Baik terkait dengan yang disampaikan tadi Visi Indonesia ke depan, keindonesiaan Kita sudah sepakat bahwa apa yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itulah yang menjadi mimpi kita sebetulnya Kenapa? Karena itu disepakati oleh The Funding Father Sudah jelas bahwa kita sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur Kemudian dibentuk pemerintahan yang melindungi sekitar bangsa dan tumpah daerah Indonesia Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam ketertiban dunia dan seterusnya Saya kira itu tidak perlu kita persoalkan lagi karena itulah mimpi Tapi entah kapan itu akan sampai Tapi itulah yang menjadi cita-cita daripada seluruh rakyat Indonesia Nah kalau kita bicara kepemimpinan Kita sudah sepakat juga bahwa kepemimpinan itu maksimum dua periode Kalau bicara mimpi kepemimpinan maka kita tidak boleh mimpinya terlalu jauh Kalau mimpinya terlalu jauh, kapan kita mampu mempertanggungjawabkannya Sama kita mimpinya 25 tahun, tapi kita berkuasa cuma 5 tahun Begitu tidak mencapai sasaran, tidak ada yang disalahkan lagi Karena sudah keluar daripada ya apa yang kita kerjakan Wah saya on direct track Tetapi ini kan belum selesai saya, tapi sudah saya turun Jadi kalau kita bicara kepemimpinan Yang konkret saja Mimpi sebagai pemimpin itu sebagai apa Bicara 5 tahun ke depan Apa yang harus dia lakukan Nah ini yang harusnya kita Kita tanyakan kepada siapapun ya Pemimpin atau calon pemimpin Ngerti enggak calon pemimpin kita itu dengan persoalan Kenapa? Kalau enggak ngerti bagaimana dia mencari solusi Sama saja dengan seorang dokter yang mendiagnose penyakit si pasien Kalau dokter yang bagus, kalau dia diagnosinya benar Sakit perut, dikasih obat sakit perut, dia akan sembuh Tapi kalau kita sakit perut, didiagnose sakit kepala, dikasih obat sakit kepala, bukan sembuh kita Kita sakit perut, tambah sakit kepala Nah inilah bangsa Indonesia ini Harusnya kita cari dulu Siapa sebetulnya calon pemimpin kita yang mengerti persoalan Kalau enggak ngerti persoalan Gimana dia mau memimpin? Apa yang akan dia kerjakan? Tidak akan pernah menyelesaikan persoalan Nah inilah yang harusnya kita bicarakan Kita sepakati dulu Apa sih masalah Republik Indonesia ini? Baru kita terjemahkan dalam mimpi kita 5 tahun ke depan Untuk mencapai mimpi sebagaimana yang dinyatakan di dalam amanat konstitusi Nah ini harus disepakati Kalau tidak sepakat, ya akhirnya solusinya beda-beda Makanya seorang pemimpin itu Pertama dia harus mampu mengetahui Apa persoalan bangsa ini Kemudian juga dia harus mampu meyakinkan kepada semua orang Bahwa itu masalah yang dihadapi bangsa ini Kemudian yang ketiga dia harus mampu mencari solusinya Lalu kemudian dia mampu juga mengkoordinasikan semua pihak-pihak yang berkepentingan Untuk menyelesaikan persoalan itu sesuai dengan solusi yang ditawarkan Baru kita mampu menyelesaikan apa yang dihadapi bangsa ini Sehingga mimpi yang panjang tadi itu akan dapat kita capai Ini pola pikirnya dulu Nah sekarang apa sih masalah kita? Kalau kita bicara masalah kita Pertama yang kita lihat dulu Apa sih hak rakyat yang sudah dipenuhi? Kita sepakati dulu Hak rakyat itu apa? Kalau kita tidak mengerti hak rakyat Maka kita tidak akan pernah bisa memenuhi hak rakyat itu Pertama tentu hak rakyat Rakyat itu punya hak untuk cerdas Yang kedua hak rakyat itu punya hak untuk sehat Yang ketiga rakyat itu punya hak untuk sejahtera Yang keempat rakyat itu ingin damai, ingin aman Itulah sebenarnya keinginan-keinginan rakyat Yang harus dipenuhi oleh setiap pemimpin Manakala dia dipercaya oleh rakyatnya Nah saudara-saudara sekalian yang saya hormati Terkait dengan hak rakyat tadi Pertama masalah pendidikan Sejauh mana rakyat kita sudah diberikan pendidikan Kita lihat ukuran-ukuran yang ada Dari indeks ya Partisipasi kasar, IPK Bagaimana yang untuk tingkat sekolah menengah Bagaimana untuk sekolah tinggi Kita bisa lihat Sejauh mana partisipasi masyarakat sudah mendapatkan pendidikan Bagaimana kualitasnya dan sebagainya Kita bisa lihat Apa yang telah dilakukan pemerintah Bagaimana undang-undang yang disiapkan Bagaimana implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Baik dari sisi fasilitasnya Gurunya, kualitas gurunya Akses kemudahan untuk mendapatkan pendidikan Semuanya kita bicara yang konkret Supaya rakyat kita itu betul-betul dipenuhi haknya tadi Kita tahu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Tapi tidak sempurna Itulah pemimpin Pemimpin tidak akan pernah sempurna Mulai dari Bung Karno Kita tahu Bung Karno membangun nasionalisme Kebanggaan sebagai suatu negara merdeka Dengan trisaktinya Berdaulat dalam bidang politik Berdikari dalam bidang ekonomi Kemudian berkepribadian dalam kebudayaan Itu trisakti yang dibangkitkan oleh Bung Karno Supaya apa? Supaya kita bangga sebagai suatu negara yang merdeka Tapi sayangnya Apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno Selama masa kepemimpinannya Kemudian hilang pada saat penggantian kepemimpinan Bung Karno jatuh Lalu Pak Harto Pak Harto meninggalkan Apa yang telah dilakukan Bung Karno Dengan membangun ekonomi Kita tahu kan trilogi pembangunan Trilogi pembangunan pertama adalah Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik Kemudian pemerataan pembangunan Kita tahu apa yang dilakukan Tapi meninggalkan Apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno Kemudian Pak Harto berkuasa Akhir masa kekuasaan juga dijatuhkan Apa yang dikerjakan Pak Harto Salah semua juga Jadi setiap kepemimpinan itu Tidak pernah kita menghargai para pemimpin kita Padahal saya yakin Bahwa pemimpin kita itu telah melakukan Tanggung jawabnya sesuai dengan amaran konstitusi Tetapi setiap pemimpin kita juga Pasti ada kekurangan Tidak mungkin kita mempunyai pemimpin yang punya kemampuan yang lengkap Karena itulah Itulah kita sebagai manusia Penuh dengan kekurangan-kekurangan Nah terkait tadi Maka bagaimana kita melanjutkan Apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin yang sekarang Jangan seolah-olah yang sekarang salah semua Kalau salah semua Begitu naik ke atas Salah semua Nol lagi Begitu bekerja naik ke atas Salah semua Nol lagi Kapan kita menjadi negara yang besar Kalau semua pemimpin kita salahkan Nah oleh karenanya Pemimpin yang ke depan adalah Bagaimana menghargai pemimpin terdahulu Melihat apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita Apa yang baik kita teruskan Yang tidak baik kita perbaiki Nah ini yang harusnya kita sepakati bersama Terkait dengan hak raya tadi Pendidikan, kesehatan Bagaimana pelayanan kesehatan Sudah dilakukan, ada kekurangan Itulah gunanya kita Kita perbaiki ke depannya Lalu bicara yang terakhir Menyangkut kesejahteraan Nah kesejahteraan Tentu ini adalah usaha kita bersama Bagaimana membuat raya kita lebih sejahtera Lebih merasakan kemakmuran Dibandingkan sebelum-sebelumnya Banyak ukuran-ukuran ya Ada ukuran kemiskinan Ada ukuran pengangguran Ada bicara gini rasio dan sebagainya Tetapi lebih baik kita bekerja Bagaimana mengurangi orang miskin Sebagaimana sampaikan Pak Lalu tadi Tidak usahlah kita bicara sekian-sekian Yang rentan, yang miskin Yang mendekati miskin dan sebagainya Sudah orang miskin Orang miskin sekian banyak Kita selesaikan Di mana kelompok-kelompok orang miskin Yang paling banyak Kita tahu kelompok miskin yang paling banyak Itu mereka yang hidup di sektor pertanian Ada 100 juta rakyat Indonesia Yang hidup di sektor pertanian Kalau kita fokus misalkan masalah pertanian Maka rakyat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian Saya yakin kehidupannya akan meningkat 100 juta itu akan meningkat kesejahteraannya Otomatis tingkat kemiskinan kita Akan turunnya secara drastis dan signifikan Itu yang dilakukan oleh Myanmar Myanmar dia fokus dalam pertanian 50% rakyat miskinnya turun Itu yang harusnya kita lakukan Fokus terhadap persoalan Dengan tidak melupakan yang lain-lain Yang harus kita perbaiki Apa yang lain Yang harus kita penuhi Pertama kita tidak berdaulat Dalam bidang energi Yang kedua kita tidak berdaulat Dalam bidang pangan Inilah yang membuat raca perdagangan kita Selalu negatif Kalau kita selesaikan dua persoalan tadi Berdaulat dalam bidang energi Berdaulat dalam bidang pangan Saya yakin trading account kita Akan menjadi positif Maka tidak akan tekanan rupiah Dari dolar Amerika kepada rupiah kita Maka rupiah kita insya Allah Akan menjadi ber Artinya berharga Daripada sebelumnya Nah hal-hal yang konkret inilah Yang harus dilakukan Oleh pemimpin ke depan Kita tahu ada APBN APBN yang defisit Banyak sekali ya Yang tidak efektif Bagaimana kita memanfaatkan Dana APBN itu secara efektif Korupsi yang berlebihan Bagaimana kita mengatasi kemiskinan Bagaimana merealokasikan Merdesivisikan income ini Secara lebih merata Itulah gunanya Pembangunan-pembangunan dari desa Membangun pusat-pusat Pertumbuhan baru Inilah yang harus dikerjakan oleh kita Sebagai calon pemimpin Menyelesaikan persoalan Jadi tidak usah terlalu banyak Mimpi yang bermacam-macam Persoalan di depan mata Tidak pernah kita selesaikan Nah inilah yang harusnya kita selesaikan Termasuk apapun juga Kita silahkan Kita banggal Penegakan hukum Kasus-kasus korupsi Di mana-mana negara di dunia Migrasi dari negara otoritarian Masuk ke negara demokrasi Pasti korupsinya luar biasa Di mana-mana di dunia Makanya Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti Kita harus dukung Dan ini Harusnya jangan marah Mana kalau ada gubernur yang kena Menteri yang kena Bupati yang kena Siapapun yang kena Kita tidak boleh marah Inilah proses perjalanan bangsa Di mana banyak orang korupsi Ya harus ditindak Jangan diributkan Jangan disalahkan Jadi itu yang harusnya dilakukan Dan kita dukung Pemimpin-pemimpin berikutnya Tetap harus melakukan Hal yang demikian Tidak boleh dilindungi Kalau dilindungi Misal Saya jadi presiden Saya lindungi kader saya Tidak akan berani Jaksa polisi Menangkap kader saya Nah Oleh karenanya Kita hargai Siapapun pemimpinnya Yang benar-benar Anti korupsi Siapapun yang salah Mau kadernya Mau partai siapapun Mau gubernurnya Menterinya Bupatinya Siapapun Sikat saja Nah Itu yang harusnya dilakukan Jangan Jangan justru menjadi salah Ya Jadi saya menyampaikan ini Supaya waktu 15 menit cukup Banyak yang disampaikan Kalau disampaikan semua Tidak cukup nanti Makanya saya cepat-cepat saja Ya Jadi Jadi inilah yang harusnya kita pahami Jangan menjadi salah Gitu Kalau menjadi salah Nanti Presiden yang akan datang Pasti akan melindungi kadernya Kalau Presiden yang akan melindungi orang-orangnya Tidak akan terjadi lagi Pemberantasan korupsi Seperti saat ini Jadi jangan kita Terbalik Ya melihatnya Sama dengan zaman order baru Kita melihat ada orang yang Numpuk harta sampai 10 turunan Kita bermimpi waktu itu Kapan Gubernur itu ditangkap Kapan Bupati itu tangkap Kapan Menteri itu tangkap Sekarang mimpi itu menjadi kenyataan Kok kita marah Ini yang harusnya Kita berterima kasih ya Dengan apa yang dilakukan oleh KPK Siapapun juga Penegak hukum Dan kita dukung mereka Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu Supaya korupsi benar-benar ya Berkurang dari negara kesatuan Republik Indonesia ini Jadi itu ya Hak rakyat Hak rakyat yang digrogoti Siapa yang menggerogoti Kita tindak Kita lihat juga sekarang Kita sudah lebih aman Dari sebelumnya Kita relatif lebih damai Walaupun masih ada masalah toleransi Masalah intoleransi Masalah pluralisme Tapi kalau kita ajarkan Sejarah perjalanan bangsa Indonesia Sejak tahun Masa pergerakan Kemerdekaan Sampai kita merdeka Akhirnya bangsa Indonesia berdiri Berdiri di atas keberagaman Maka rakyat Indonesia Tidak akan lagi bicara Masalah keberagaman Keberagaman itu sudah Kenisjayaan Perbedaan itu sudah Kenisjayaan Asal diajarkan Sejarah perjalanan Indonesia Saya kira terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Pak Marzuki Karena sudah lebih Dua menit Tidak apa-apa Cuma karena tadi Terakhir-terakhir Semangat sekali Jadi seperti kita ini Sedang dalam sidang Paripurna Di DPR Bapak Ibu Sekalian yang dirahmati Allah Menarik tadi ya Karena ini nanti juga Harus dibahas terus-menerus Dan di Muhammadiyah ini juga Selalu kita bahas Tentang isu korupsi Cuma Pak Marzuki Dan Bapak-Bapak Yang terhormat Yang kita harus hati-hati adalah Jangan sampai kita zalim Karena korupsi menurut saya Ada dua kategori Satu koruptor sejati Dan yang kedua Yang dikoruptorkan Jadi korupsi Keliatannya juga bisa Menjadi alat Senjata Untuk menghancurkan Lawan-lawan politik Nah Jangan sampai Yang kedua itu Insya Allah tidak Maka kita tetap dukung Yang namanya gerakan Untuk pemberantasan korupsi Di negara yang kita cintai ini Nah karena tadi Sudah dari Partai Demokrat Sekarang kita pindah Partai dulu Pak ya Nah kita pindah Ke PBB Ini Bapak MS Ka'ban Tokoh kita Sejak Saya kenal beliau sejak Zaman aktivis mahasiswa Pernah jadi menteri kehutanan Nah ini penting juga nih Kalau tadi kan dari legislatif-legislatif terus nih Praktiknya bagaimana Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan seluruh para Dan seluruh para pembicara Khususnya Pak Profesor Mubarok Ini Sohib Asafiyah Ini Asafiyah connection Dan juga Mbak Husnul Maryah Dan hadirin sekalian Waktu 15 menit untuk menyampaikan visi Indonesia masa depan Saya pikir ini sangat sulit Apalagi bagi orang yang seperti saya Susah itu meringkas Tapi saya bikin begini aja Kalau memang kita mau bikin Indonesia ini berbeda Pilih aja PBB Jadi kalau mau beda Mau beda Kenapa? Ya 2014 nomor 14 Saya kira Kita tahu tadi bahasa persoalan 68 tahun Indonesia merdeka Ya 68 tahun Indonesia merdeka 10 kali sudah dilakukan pemilihan umum Kekuatan politik Islam belum pernah berperan dan mendominasi Pemerintahan Jadi kalau mau Indonesia berbeda 2014 kesempatan menangkan kekuatan politik Islam Ini kalau Kalau persoalan saya kira sudah cukup jelas Dari sejak tahun 59 Sampai sekarang 54 tahun Korupsi Belum terbasmi Jadi cita-cita Jadi cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia itu sudah 54 tahun Belum selesai Insya Allah Kalau kita menang Program pertama Indonesia bersih Itu harus bersih dalam tempu 5 tahun Gue selama-lama 5 tahun Insya Allah Bersih Indonesia ini Maksud saya Bersih dari cara berpikir korup Jadi yang perlu dibersihkan itu adalah cara berpikir korup itu Yang kemudian terprogram sampai ke sistem yang sampai hari ini Bagaimana mungkin Korupsi hari ini bisa dibasmi oleh pemerintah Gaji presiden cuma 78 juta Menteri cuma 19 juta Gaji gubernur bank sentral 250 juta Proposal tiap bulan datang minimal 40 Satu kali proposal 1 juta Habis gaji menteri itu Nonsense Ujung-ujungnya Pasti bahasanya Bang yang kepentingan sampingannya Cara berpikir sampingan itulah akhirnya kita berselingkuh Itu yang melahirkan tadi Mas Nasulasawa Ruba'a 68 tahun Indonesia Merdeka Dengan penduduk 240 juta lebih hari ini 6 persen penduduk menguasai 87 persen resources Indonesia Coba 68 tahun Indonesia Merdeka 6 persen penduduk minoritas menguasai 87 persen resources Indonesia Saya pikir ini harus dirubah dengan cara neoliberal itu harus dihapuskan Jadi konsep ekonominya itu harus betul-betul ke Indonesia Makanya saya bilang tadi kalau mau beda PBB Ini kan mau melihat Indonesia ke depan Saya melihat Indonesia 68 tahun Indonesia Merdeka 6 persen penduduk itu bisa menguasai 87 persen resources ekonomi Yang diakibat mengakibatkan tadi tidak mandiri Tidak mandiri Tidak mandiri Tidak mandiri Semua bilang Ini berbahaya Jadi bagi kita sebetulnya Kalau mau membangun Indonesia itu menjadi negara yang kuat Negara kuat tentu dengan demokrasi dengan hukum yang kuat Tetapi Karena kita juga sudah komit negara ini menjadi welfare state Saya pikir Sebetulnya 4 sumber saja 4 sumber saja 4 sumber saja kekuatan kita kembangkan ini luar biasa Tadi Pak Usnul singgung Finland Sebagai sebuah negara yang income-nya sudah hampir 50 ribu dolar Per kapita per tahun Di sana Sekolah mulai dari SD Kalau bahasa di sini sampai S3 Penduduk warga negara mana saja Free Gratis Sakit apa saja gratis kecuali kosmetik Dari mana 50% penerimaan negaranya adalah dari hutan Hutannya hanya 27 juta hektare Bisa menghasilkan 98 juta metrik ton per tahun Indonesia 137 juta hektare per tahun 137 juta hektare Produktifitasnya rendah Kenapa Di sana ditanam Di sini tidak nanam Saya yakin 10 tahun saja Indonesia ini fokus membangun sektor kehutanan Dengan prinsip kelompok masyarakat Rakyat Bukan owner Dalam arti kata private Tapi kelompok-kelompok masyarakat Dengan Dengan 15 juta hektare saja Saya pikir kita bisa mengimbangi Finlandia dua kali lipat Kenapa? Di sana Umur pohonnya 60 tahun sekali baru bisa dipanen Di sini 60 tahun 12 kali bisa panen Jadi selama ini kita lupa padahal Allah sudah menginginkan tanam Kiri dan kanan Nikmati syukuri Baldatun, Toibatun, Warobun, Gofur Itu konsep tanam Hutan Sektor pertambangan kita Luar biasa Tapi hampir seluruh Pemegang konsesi itu Boleh dikatakan undang-undangnya Diberikan seluas-luasnya kepada asing Kapan Peribumi menjadi Pemilik Negeri ini Jadi kalau saya cerita tentang peribumi Bukan berarti rasialis Tapi kecintaan terhadap mayoritas penduduk negeri ini Harus diberi porsi Tugas siapa? Pemimpin Yang ketiga Adalah mengembangkan sektor Pertanian Perkebunan kita Bagaimana mungkin rakyat di Jawa Petani-petani yang punya luas tanah Hanya seribu sampai dengan lima ribu meter Sampai kapan mereka bisa lepas dari kemiskinan Nonsen Perlu ada reformasi di bidang pertanahan Hampir 7 juta hektare kebun sawit kita Mayoritas diberiki oleh perusahaan Kedepan menurut saya Rakyat harus diberi porsi yang lebih banyak lagi Kalau dulu zaman Pak Arto Satu orang dua hektare Kedepan Kasih Lima hektare untuk mereka Dimana owner-owner ini dikurangi Kepemilikan mereka Tapi mereka boleh memiliki industri Wah kalau ini bisa jalan Sudara Dahsyat Maka saya bilang kalau mau beda Yang tadi saya ulas cita pertambangan kita luar biasa Pertambangan itu sedikit saja dirubah Sedikit saja dirubah regulasinya Sudara Itu income Income kita itu naiknya luar biasa Sedikit saja regulasi dirubah Undang-undang pertambangan miner batu dirubah sedikit saja Dengan porsi bahwasannya Semua yang di dalam bumi ini Anda digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat Hitung saja Minyak kita lifting tiap hari Hampir 900 ribu barel Selama 365 hari Ambil 20% milik negara Utuh milik negara Itu kontribusinya terhadap APBN sudah berapa Jadi merubah regulasi sedikit Jadi Kemudian yang keempat adalah Perikanan kelautan kita Sangat memprihatinkan Jadi Supaya Indonesia menjadi negara kuat Biar negosiasi internasionalnya Mungkin kuat di mata internasional Dalam rangka turut perdamaian dunia Indonesia perlu bikin kapal induk Bikin kapal induk Kalau kita punya kapal induk Dalam timpuh 10 tahun yang akan datang Saya yakin Di Asia ini kita akan menjadi pemain yang sangat menentukan Jadi harus punya cita-cita Indonesia Harus punya satu kapal induk Yang sangat luar biasa untuk menjaga kekayaan laut kita Apalagi kita negara bahari Nah insyaallah saudara Ini kan cerita visi Indonesia masa depan Kalau cerita korupsi itu Sebenarnya asal serius 5 tahun selesai Asal serius 5 tahun selesai Saya sudah mengalaminya Sudah mengalami mulai dari isu, intrik Segala macam saya paham 5 tahun itu bisa bersih Bisa bersih Asalkan serius Sekarang tidak serius Sekarang ini tidak serius Maka saya bilang Kalau Indonesia mau bersih dari korupsi Partai-partai politik yang terlibat memakan uang negara Bubarin PKI jadi bubarin Karena berkhianat terhadap negara Koruptor itu anggap pengkhianat negara Bubarin partai-partai politiknya Saya pikir saudara-saudara sekalian Ya ini Karena Saya yakin nanti Profesor Mubarak akan tutup Lebih dasar Saya sudah tahu Saya sudah tahu Ini karena asap ya connection itu Jadi sudah Bahasa hati sudah paham Tapi yang jelas Saudara-saudara sekalian Memang problem korupsi Problem ketimpangan ekonomi Tapi semua itu bisa diatasi Asalkan Kita memilih pemimpin di masa depan itu Jangan lagi Dengan kaedah Pilih pemimpin yang sedikit buruknya Di antara yang paling buruk Jangan Jadi pilihlah pemimpin Yang paling baik Di antara yang baik Insya Allah Bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Ka'ban Enggak boleh terus-terusan kampanye Boleh juga nanti kan Tapi insya Allah Warga Muhammadiyah Cerdas di dalam memilihnya Tidak mau juga Disuap-suap Mau ada Serangan fajar Serangan sebelum Sholat Tuhar berakhir Tidak mau Kenapa? Di Muhammadiyah rokok aja Jadi haram kan Apalagi yang Nah ini Pembicara kita yang terakhir Pak Mubarak Tapi mohon maaf ya Dikurangi dikit dengan yang lainnya Karena kan ada dari Satu partai Jadi agak sedikit Dikurangi Kalau tadi 15-15 menit Dikurangi sedikit Berapa kurangnya Terserah Bapak Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassobihi Wa man tabi'ahu Wa ala hama ba'du Pak Din Samsudin Rekan-rekan narasumber Para hadirin sekalian Serta Seluruh pemirsa TV kita Eh TV mu TV kita sih Oh TV mu Ya 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 Saya sependapat dengan Bang Yos Bahwa Visi itu sudah Jelas Saya Membuat rumusan Yang sedikit fleksibel Bahwa Visi Masa depan Indonesia adalah Bangsa yang Berketuhanan Atau yang religius Dimana Hak asasi manusia Terlindungi Secara adil dan beradab Dalam bingkai NKRI Dimana demokrasi Berlangsung penuh hikmah Dan bijaksana Yang kesemuanya itu Dimaksudkan untuk Menegakkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah Berbicara tentang Visi masa depan Pertama Harus bicara tentang Modal dasar Masa lalu Pertama Kita punya modal dasar Masa lalu Pertama Berupa Keragaman Budaya Seperti sudah Diunggapkan dalam Bineka Tunggal Ika Keragaman itu Harus menjadi Modal dasar Yang kedua Nah Islam masuk ke Indonesia Dengan pendekatan Akulturasi Budaya Sehingga Sehingga Indonesia Indonesia kini Menjadi negara Dengan jumlah muslim Terbesar Di dunia Bandingkan dengan Andalusia Dengan Spanyol Di Eropa 700 tahun Islam Berkuasa Di situ Sekarang Tidak bersisa Karena datangnya Tidak melalui Akulturasi Budaya Dan Disambing itu Yang Menguntungkan adalah Islam Indonesia Pada umumnya Adalah Moderat Yang ketiga Kita ngalami penjajahan Kolonial Meski penjajahan Mewariskan Perpecahan Pengkhianatan Berlaku Anarki Tetapi juga Melahirkan Etos Kepahlawanan Dan Kesadaran Akan Persatuan Yang keempat Para pendiri Negeri ini Mewariskan Sifat Kendegarawanan Toleransi Yang tinggi Dan Religiositas Dalam Politik Seperti yang tertulis Dalam Pembukaan UUD 45 Bahwa Bangsa ini Merdeka Adalah Atas Berkat Dan Rahmat Allah Yang didukung Oleh Keinginan Luhur Kelima Secara Konstitusional Kedudukan Islam Sebagai agama Mayoritas Terjamin Seperti Yang tertuang Dalam Dekret 5 Juli Bahwa Biagam Jakarta Menyiwai Seluruh Batang tubuh UUD 45 Oleh karena itu Di Indonesia Boleh ada Bang syariah Surajah Ada undangan wakaf Undang hajin Apa saja Yang diperlukan oleh Umat Islam Keenam Dinamika politik Dalam sejarah RI Selama 68 tahun Telah memberikan Pondasi Yang menjamin Kesinambungan Kehidupan Berbangsa Secara Dalam Tanah kutik Fair Coba kita Bandingkan Dengan yang sedang Dialami oleh Timur Tengah Arab Spring Mesir Suriah Dan sebagainya Di Indonesia Sekira Sudah tidak akan terjadi Hal-hal Seperti itu Yang Ketujuh Sumber daya Alam Dan jumlah penduduk Yang sangat besar Itu Potensi yang besar Juga Sebagai pasar Yang besar Itu modal Masa lalu kita Nah Bagaimana dengan Masa kini Kita sudah merdeka Dari penjajahan Fisik kolonial Tetapi Bangsa ini Masih belum terlepas Dari penjajahan Mental Rendah diri Persaingan Tidak sehat Perilaku Anarkis Kehilangan Jati diri Langkah yang Tidak strategis Fikiran pendek Lemah Koordinasi Dan mengutamakan Bentuk Lupa Substansi Yang kedua Hampir semua partai Untuk tidak mengatakan Semuanya Itu Lebih berideologi Kepentingan Sektoral Dibanding Ideologi Nasional Malah Ideologi NU Muhammadiyah Lebih jelas Dibanding Ideologi Partai-partai Politik Yang ketiga Ekonomi nasional Lebih suka Lebih suka Mencari Gampangnya Yaitu Menjual Dan Membeli Menjual Batubara Membeli Garam Beras Dibanding Menanam Dan Membangun Industri Hal ini Berdampak pada Ketergantungan Kepada asing Dan lemahnya Ketahanan Nasional Yang keempat Pendidikan Nasional Meski sudah Memiliki APBN 20% Tapi belum Diimbangi Dengan Kreativitas Yang memadai Sehingga SDM Nasional Belum memadai Untuk bersaing Di dunia Global Kelima Kini Bangsa Sedang Tidak Memiliki Konsep Besar Tidak Punya Langkah Besar Dan Juga Tidak Punya Pemimpin Besar Pemimpin Yang Bermunculan Sekarang Ini Merupakan Pemimpin Yang Pas Pas Bukan Pemimpin Yang Pas Pemimpin Besar Biasanya Muncul Dari Dua Pintu Pertama Dari Revolusi Yang Kedua Dari Keharusan Menghadapi Kesulitan Dalam Waktu Lama Revolusi Di Indonesia Rasanya Tidak Mungkin Sekarang Kenam Hiruk Pikuk Politik Yang Tak Berujung Pangkal Dewasa Ini Bahkan Tidak Ada Yang Mampu Menghentikannya Maka Alam Menimrung Dengan Banjir Longsor Gempa Puting Beliung Gunung Meletus Dan Entah Apalagi Besok Dan Barangkali Itu Yang Bisa Menghentikan Hiruk Pikuk Kita Yaitu Kadar Masa Kini Bagaimana Dengan Menatap Masa Depan Menurut Teori Sosiologi Jatuh Bangunnya Satu Bangsa Ditandai Dengan Lahirnya Tiga Generasi Pertama Generasi Pendobrak Kedua Generasi Pembangun Yang ketiga Generasi Penikmat Jika Generasi Penikmat Sudah Banyak Yaitu Mereka Yang sibuk Menikmati Tanpa Mekir Bangun Sibuk Menebang Tanpa Mekir Menanam Maka Akan Lahirlah Generasi Berikutnya Yaitu Generasi Yang Tidak Mempedulikan Masa Lalu Dan Tidak Mempedulikan Masa Depan Dia Tidak Menghargai Pahlawan Yang telah Berjasa Dan Juga Tidak Mempedulikan Nasib Generasi Yang Akan Datang Jika Sudah Seperti Itu Maka Tunggulah Kehancuran Bangsa Itu Dan Rentang Waktu Bangsa Ini Adalah Satu Abad Bukan Lima Tahunan Menghadapi Keadaan Yang Tidak Kedua Menghadapi Keadaan Yang Tidak Memuaskan Sekarang Dibutuhkan Apa Yang Disebut Dengan Kesabaran Politik Unsur Sabar Itu Ada Lima Yaitu Pertama Tabah Hati Tanpa Mengeluh Dalam Menghadapi Berbagai Kesulitan Dalam Jangka Waktu Tentu Dalam Rangka Mencapai Tujuan Hanya Orang Yang Lupa Tujuan Yang Tidak Mampu Sabar Dan Seringkali Melakukan Hal-hal Yang Justru Membuat Tujuan Semakin Jauh Nah Ada Jangka Waktu Jangka Waktu Membangun Bangsa Bukan Lima Tahun Tetapi Abad Nah Oleh karena itu Ketika teori ini Kita gunakan untuk menatap Sejarah kita Kita baru 68 tahun Masih punya waktu 30 tahun Lebih Masih 3 tahun Lebih Nah Ada pelajaran menarik Dari negeri lain Yang juga harus keluar dari kesulitan Pertama Pertama Cina Kedua Turki Iran Dan Kemudian India Masing-masing Dengan karakteristiknya India Punya Strategi pendidikan Yang luar biasa Dimana Anggaran pendidikan nasional Hanya digunakan Untuk 10% penduduk 10% itu adalah Kasta tertinggi Dan akademik tertinggi Dua dekade Akhirnya SDM India Menguasai Pasar tenaga kerja Di negara maju Nah Pak Harto dulu Mengetengahkan Pemerataan Anggaran pendidikan Sudah anggaran sedikit Pemerataan Maka yang merata Bodohnya Maka kita sekarang Ekspor Babu Ke Luar negeri Itu India Iran Saya belum lama ke Iran Iran itu dikucilkan oleh dunia Tapi mereka menjadi Sangat kreatif Militer Sangat kreatif Ekonomi Infrastruktur Luar biasa Dalam kesederhanaan Tapi kreatif Pendidikan Sudah betul-betul Menggunakan teknologi Kita masih upacara Upacara teknologi Ini Pelajaran dari Iran Oleh karena itu Israel gak beri sembarangan Kepada Iran Saya dengar bahwa Iran itu Menyiapkan 120 ribu Laras Yang diarahkan ke Israel Berani nembak sekali Akan ditembakkan sekaligus Oleh karena itu Amerika juga sekarang Harus Baik-baik Sama Iran Turki Turki yang begitu lama Diremehkan oleh Uni Eropa Sampai disebut sebagai Sikh Europe Orang Eropa yang sakit Sekarang bangkit Luar biasa Dimulai dengan apa Kesadaran Jati diri Turki Kesadaran jadi Turki Itulah mengantar Turki sekarang bangkit Dan kemudian Eropa Menjadi Kecele Nah Cina Ini Saya nomor 5 dulu ya Konon 2030 Ada yang menyebut 2045 Indonesia Akan menjadi Negara yang Sangat diperhitungkan Dunia Nah Untuk ini Saya belajar Ke Cina Kan kata Nabi Utlubulailma Walauisin Waktu saya berdiri Di tembok Cina Itu terbayang Luar biasa Berapa lama dibangun Maknanya apa Konsistensi Ribuan tahun membangun Nah Kita 5 tahun aja Udah gak konsisten Yang kedua Saya beruntung Ketemu tokoh-tokoh senior Yang sudah tua Di Cina Dan mereka cerita Cina pernah Mengalami Hal yang lebih Dahsat Dibanding Indonesia Negara besar Yang miskin Luar biasa Tapi kemudian Ada kesadaran Muncul Selama kecil Jumlahnya belasan Antara 15 sampai 17 Yang kerjanya Tiap hari Diskusi 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 Tanpa diberitakan Akhirnya Mereka menyusun Konsep Jalan keluar Dari Cina itu Setelah konsepnya jadi Diserahkan kepada negara Begitu negara baca Bagus ini Bagus Lalu diterapkan Nah Cina akhirnya Menutup masa lalu Memulai Masa depan Dan kemudian Reformasi Dibatasi Hanya reformasi Ekonomi Politik Tidak Dari Sosialis Direformasi Menjadi Kapitalis Tapi politik Tetap Komunis Nah oleh Karena itu Di Cina Kebebasan Ekonomi Dikawal Dengan Politik Ketat Komunis Maka Berhasil Nah Kita Kita Di Indonesia Reformasi Ekonomi Ekonomi Terima Siapa 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 yang Melenggarakan Yang Menjelaksi Ya kita Kita Ini Ya Sama Aja Anda Orang Amis Nah di Cina Itu mereka Tidak Tidak Ditonjulkan Nah Jika Kita menemukan itu Insyaallah 2045 Jangan Enggak usah Dibuduk 2045 Apa yang Dilakukan itu Akan menjadi Infrastruktur Datangnya Berkah Dan Rahmat Allah Sehingga Visi Masa Depan Indonesia Tercapai Insyaallah Kalau Waktunya Lebih Mau dimaklumi Karena Parti Penguasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Persis Ternyata Tidak Dikurangi Jadi sama 15 menit Tapi tadi Saya gak berani Motong juga Bukan karena Dari Partai Penguasa Tapi Karena Cara Seorang Profesor Menjelaskan Berbagai macam Persoalan Masa lalu Masa kini Dan masa depan Tapi semuanya Pemimpin itu Tergantung pada Pemimpin Dan pemimpin itu Sekarang tergantung Pada Partai Dan Kalau tadi Katanya akan rusak Juga hati-hati Di Islam juga Sudah diajarkan Jadi ini Partai Politik Punya tugas Politik itu juga Art Politik itu The Politik of Art The Politik of Possible Jadi Mas Diki Di dalam politik Juga kita Mengenal sebagai bagian dari art Sebelum saya berikan Kesempatan untuk bertanya Silahkan Mas Diki Memberikan Karyanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Millionaire Millionaire Baru Millionaire Baru Memang memberikan Imajinasi bagi kita semua Banyak yang Menimajinasi Datangnya Millionaire Baru ini Mau bagaimana Tapi juga Kita menyadari Banyak sekali Kecemasan kecemasan yang sangat mengerikan Di tangan para pemimpin kita di depan ini Insya Allah Kita akan berada di dalam Dua pilihan Indonesia yang tamat Atau Indonesia 2014 Dengan tatanan baru Mari kita mulai Dengan sebuah karya Saya yang sudah diciptakan 20 tahun yang lalu Dengan menyebut Nama Allah Bersama rekan saya Tony Dengan menyebut Nama Allah Jalan di hidupku Yakin kami aku Jangan pernah ragu Dengan menyebut Nama Allah Mulakan tekadmu Jangan pernah ragu Mari kita semua Serahkanlah hidup dan matimu Serahkan Serahkan Padahal Allah Semata Serahkan Dukat Dukat Lirahmu Agar damai Serah kiasat Hatimu Tangan menyebut nama Allah Ya Allah menatakan tekabu Menempuh nasibu Dimanapun menuju Mari semua kita menyanyi Serahkanlah hidup dan matimu Serahkan pada Allah semata Serahkan duka gembira-Mu Agar damai serang dikasih hatimu Serahkanlah hidup dan matimu Serahkan pada Allah semata Serahkan duka gembira-Mu Agar damai serang dikasih hatimu Ya Allah bangkitkanlah Indonesia Selamatkanlah Indonesia Maju Indonesia Bermartabat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ingin Kita pantau kita tagi dan kita ikuti Apa-apa yang dilakukan oleh Mereka yang insya Allah terpilih Apresiasi juga kepada Mbak Husnul Ini sangat luar biasa ya Moderator sekaligus memberikan pencerahan Kemudian kalau kita lihat sebenarnya Apa yang disampaikan pada malam hari ini Kalau dicoba mengkomprehend Menggabung Ini sebenarnya isinya sangat luar biasa Jadi Bang Yos mengingatkan kita Bahwa sudah ada di TAP MPR Ada religius Sitas di sana Dan mungkin kalau kita ingat Beliau juga mengatakan Mungkin yang bekerja belum tentu Melakukan pencitraan dengan baik Kita tahu misalnya Salah satu yang beliau lakukan ya Ketika keramak tunggak Yang kita kenal sebagai Tempat maksiat waktu itu Beliau ketika gubernur Mengubahnya menjadi Islamic Center Saya kira itu perlu Muhammadiyah Approach itu Nah kemudian tadi dari Nasdem ya Ini beliau menyampaikan Hal menurut saya yang menarik Rekonsiliasi pemikiran Nah mungkin nanti Pertanyaannya lalu bagaimana Kita melakukan ini lebih efisien Bumar Suki mengatakan Fokus lima tahun ini Kita fokus beberapa hal Salah satunya pertanian Dan itu bisa mengurangi 50% Kemiskinan Dan dari PBB Dengan sangat cemerlang Bung Ka'ban menyampaikan Sebenarnya bisa kita selesaikan Dan sumber daya alam Yang beliau sampaikan Kalau kita manajikan baik Akan sangat luar biasa Dan Pak Mubarak menyampaikan Bahwa sebenarnya rentang kita 100 tahun Saya juga meyakini Bahwa sebenarnya abad ini Abadnya Indonesia Bung Ka'ban Pernyamatakan belum tentu Sriwijaya itu Kita perlu teliti Tapi saya pernah membaca Bahwa sebenarnya Priorisasi kemimpinan Di negara ini Kalau kita lihat adalah Ada short cycle dan long cyclenya Long cycle Indonesia itu adalah Setiap 700 tahun Nah kalau kita sepakat Dan ini Kronikal di Cina pun menyatakan Bahwa ada kerajaan yang luar biasa Namanya Sriwijaya Dan itu abad ke-7 Ya 700 tahun kemudian Itu ada di Mojokerto Terowulan 700 tahun Itu abad ke-14 Ini setelah 700 tahun Itu abad ke-21 Ini abadnya Nusantara memimpin Caranya adalah Mempersatukan semua perbedaan Pertanyaannya untuk semua Jangan sampai ketika terpilih satu Orang yang baik-baik karena partainya beda Enggak diajak gitu loh Berani enggak masing-masing partai Memilih yang terbaik Di antara yang terbaik Dan akankah Muhammadiyah Terus melanjutkan tradisi ini Saya kira ini yang luar biasa Mudah-mudahan forum ini Seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia Mempersatukan Dan mencari yang terbaik Di antara yang terbaik Dan saya yakin kita akan muncul Menjadi bangsa Yang besar Memimpin peradaban Bukan hanya di Indonesia Tapi dunia 2045 insya Allah Kita berjaya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih moderator Saya mengikuti dengan termat Apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara Di ada yang normatif Ada yang juga menyentuh realitas Tapi tentu kami ingin Pada realitas Di luar mimpi-mimpi indah Di luar harapan-harapan indah itu Adalah bahwa realitasnya Indonesia Secara geopolitik sekarang ini Kan tertinggal di Kawasan Asia Timur ini Padahal tahun 60 Kawasan Asia Timur ini Indonesia menonjol Dengan income per kapita Masih 100 dolar Itu fakta Tetapi setahap demi setahap Negara seperti Singapura Malaysia Thailand Semua meninggalkan kita Berarti ada pertanyaan Apa yang salah Dengan Indonesia Ada yang salah Saya kira soal kepemimpinan Itu yang salah Kita belum diberi berkat Seorang pemimpin yang baik Yang benar-benar tahu Cara menyentuh Republik Indonesia Ini agar bisa bangkit Ini persoalan Kenapa kita tertinggal Bahkan dalam sepak bola saja Timur-Timur masih bisa mengalahkan kita Gitu loh Itu negara yang baru Berapa tahun nih Ini persoalan Jadi kita fokus saja Mudah-mudahan Di luar masalah Figur Pemimpin Juga ada masalah sistem Bagi kawan-kawan Yang membaca buku Kudeta Putih Persoalan utama ya Dari peralihan kekuasaan Di zaman Pak Harto itu adalah Apa yang tertera Di dalam letter of intensity Itulah yang jadi agenda Reformasi yang dikerjakan Undang-undang yang liberal Yang membuat Indonesia tergada itu Semua bersumber dari Apa yang tertera di dalam letter of intensity Yang berujung pada Hilangnya kedaulatan Hilangnya kedaulatan Inilah yang membuat kita Semua menjadi tergantung Pada asing Pangan Angan Garam Dan sebagainya itu sistemik Bukan soal kebijakan seorang menteri Ini sistem Jadi kalau pemimpin yang kita mau pilih ke depan itu Harus mampu menjawab persoalan itu Bagaimana Indonesia menjadi berdaulat Itu Visi yang harus ditanamkan itu Siapapun penguasa ke depan adalah Pemimpin ini membangun kedaulatan ini kembali Yang hilang Hilang dari kedaulatan Hilang kedaulatan kita ini Yang saya kira jadi catatan kami Karena dengan hilangnya kedaulatan ini Terjadilah distorsi Dimana pemilihan umum ini Segedar konsensus antara partai dengan Rakyat sebenarnya Tetapi real yang berkuasa itu kan Bank dunia, WTO, IMF Itu yang ngatur kita real Kamu harus atur migasmu begini Kamu harus panganmu begini Kamu harus atur impor begini Harus tanam ini Semua realitas itu diatur dari sana Padahal mereka gak dapat mandat dari rakyat Indonesia Ini realitas Jadi di luar pemerintahan-pemerintahan yang normatif itu Kita harus kembali ke substansi Bagaimana mengembalikan kedaulatan Indonesia ini Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Ini tadi tanggapan dari aktivis Biasa kalau aktivis pegang mic pasti begitu Ya kan Mantan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ya Allah Tuhan rupi ku Muhammad Jujungan ku Al-Islam Agamaku Muhammadiyah Gerankan ku Super Super Terima kasih.